Oh iya, Bang Yaki itu keseharian SBY selama, artinya selama menjadi setelah dari Presiden ke-6 itu, itu kebanyakan apakah mengurusi hobinya atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan kepartaian seperti itu, Bang Yaki? Ya tentunya oleh Bihudu Milian beliau kan sudah memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam day-to-day politik. Dan kemudian tanpa kepemimpinan Partai Demokrat kan juga sejak bulan Maret 2020 kan sudah beralih kepada Mas Ahaye berdasarkan hasil Kongres ke-5 kemarin ya, dan bagi beliau itu memang sudah amanah yang luar biasa. Dan Mas Ahaye lah yang selama ini mengelola dan juga memimpin Partai Demokrat. Halnya memang tentu saja, karena beliau posisinya sebagai ketua magis tinggi partai, demokrasi tentunya dalam beberapa kesempatan ada konsultasi dengan beliau. Tapi tentunya kan ini adalah bagian dari prosesnya, demokrasi. Tapi memang sudah sangat jarang kalau kita bicara dengan dulu ya. Dan beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kalau kita ketahui dalam beberapa bulan terakhir, fokus sekali itu melukis. Biasanya pengalias, bagus banget. Nah, kita juga lukisannya realis banget. Memang luar biasa, dan juga banyak juga kurator menyampaikan, kaget juga melihat hasil pelukisan yang baru belajar berapa bulan ini. Oh, itu baru belajar berapa bulan? Iya, sangat serius belajarnya, dan hampir setiap hari. Dan mungkin memang punya jiwa seni-nya kan mungkin sangat tinggi beliau. Kita kan tahu lah kalau presiden-presiden besar itu biasanya kan dari Indonesia maupun dari luar negeri kan juga biasanya memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Nah, waktunya lebih banyak seperti itu. Dan juga olahraga, dan juga bersama teman-teman tim Voli Lavani ya. Beliau memang suka main Voli sejak kecil ya. Dulu juga SMP, dan juga waktu Taruna. Oh, tetap mendampingi juga? Ah, beliau mendampingi makanya. Mendampingi tim voli Lavani, dan juga membesarkan waktunya bersama anak-anak dan juga cucu. Mas Ahai juga di saat Sabtu atau Minggu biasanya juga menghabiskan waktu bersama Bapak. Serius? Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.